Inilah raja terkaya kedua di dunia, Sultan Hasan al-Bolkiah, hanya terkenal karena kekayaannya yang luar biasa. Namun juga ahli dalam menjaga privasi perjalanannya bahkan di tengah era informasi yang mudah tersebar. Mari kita telusuri lebih dalam melihat fasilitas mewah Sultan Brunei ini saat bepergian. Negara yang dijeluki petrodolar ini sebenarnya hanya negara kecil yang terletak di pantai utara, Pulau Kalimantan di Asia Tenggara. Namun berkat ekspor utama minyak mentah dan gas alam, Brunei Darussalam pun dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi bagi warganya. Dengan luas sekitar 5.765 km persegi dan populasi mencapai 502.858 jiwa, Brunei menawarkan perpaduan antara keindahan alam dan kehidupan modern. Negara ini terbagi menjadi empat distrik, Brunei Muara, Belait, Tutong, dan Temburong. Brunei juga dikenal dengan kebijakan sosial yang kuat, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan gratis serta subsidi perumahan yang semuanya berkontribusi pada kualitas hidup yang tinggi bagi rakyatnya. Brunei Darussalam adalah negara dengan corak pemerintahan monarki absolut berdasarkan hukum Islam di mana rajanya bergelar sultan. Saat ini, Sultan Hasan al-Bolkiah menjabat sebagai sultan. Dinasti Bolkiah telah berkuasa sejak abad ke-14. Sedangkan Sultan Hasan al-Bolkiah yang bergelar yang dipertuan Brunei Darussalam adalah Sultan ke-28 Brunei yang memerintah sejak 1967 setelah menggantikan ayahnya. Sebagai Perdana Menteri Pertama di Brunei, ia juga memegang posisi sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Keuangan, memberinya kekuasaan eksekutif penuh, kekuasaan darurat, serta mengepalai kabinet dalam pemerintahan model kesultanan absolut. Ia lahir di Bandar Seri Begawan pada tahun 1946. Hingga kini, ia adalah pemimpin monarki tertua kedua di dunia setelah Ratu Elizabeth II, yang juga pernah memberinya gelar kehormatan Sir. Sultan Hasan al-Bolkiah telah menikah tiga kali dan dikaruniai 13 anak. Istri resminya saat ini adalah Saleha binti Mohamed Alam yang melahirkan putra mahkota Dr. Al-Muhtadi Bila. Kekayaannya ditaksir mencapai 28 miliar USD, yang setara dengan 409,78 triliun rupiah. Ia menjadi raja dengan masa pemerintahan terlama kedua di dunia sejak 1368. Selain itu, ia memiliki portofolio bisnis properti yang luas di seluruh dunia, termasuk The Dorchester, 45 Park Lane, dan Covert Park di Inggris. Lalu ada Le Mucris dan Hotel Plaza Atini di Perancis. Kemudian Hotel Eden dan Hotel Principi di Italia. Serta The Beverly Hills Hotel dan Hotel Bel Air di Amerika. Kekayaan yang melimpah memungkinkan Sultan Hasan al-Bolkiah memiliki harta yang sangat fantastis. Termasuk Istana Nurul Iman, kediaman resmi Sultan yang tercatat sebagai istana terbesar di dunia oleh Guinness World Records. Istana ini memiliki 1788 kamar, 257 kamar mandi, 5 kolam renang, kandang kuda ber-AC untuk 200 kuda, ruang perjamuan untuk 5.000 tamu, dan sebuah masjid yang bisa menampung 1.500 orang, lengkap dengan landasan helikopter. Gagang pintunya bahkan terbuat dari emas. Dan keseluruhan istana seluas 200.000 meter persegi ini diperkirakan menghabiskan dana 1,4 miliar dolar atau sekitar 20,4 triliun rupiah. Sultan Hasan al-Bolkiah juga dikenal sebagai salah satu kolektor mobil mewah terbesar di dunia. Dengan koleksi sekitar 7.000 mobil yang terdiri dari berbagai jenis dan merek ternama seperti Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguar, dan Bugatti. Koleksinya mencakup 600 Rolls-Royce, 450 Ferrari, dan 380 Bentley. Setiap mobil Rolls-Royce ini di koleksinya memiliki harga rata-rata 25 miliar rupiah. Selain itu, Sultan memiliki mobil-mobil langka seperti Lamborghini Uraco abu-abu, Porsche 959, serta Ferrari 456 GT Venice yang hanya ada 7 unit di dunia. Ferrari 456 GT Venice adalah mobil sport mewah dengan spesifikasi yang luar biasa yang diproduksi dalam rentang waktu singkat pada tahun 1996 hingga 1997. Mobil ini merupakan bagian dari generasi pertama model 456 Venice dan memiliki desain stasiun wagon dengan 4 pintu yang memberikan kombinasi unik antara performa tinggi dan kepraktisan. Dengan mesin V12 berkapasitas 5.474 cc, Ferrari ini menghasilkan tenaga sebesar 436 hp atau 321 kW, serta memiliki transmisi manual 6 percepatan dan penggerak 2 roda. Ukuran dan kapasitas mobil ini dirancang untuk kenyamanan dan kecepatan. Mobil ini termasuk dalam klasifikasi Grand Surer yang berarti dirancang untuk perjalanan jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan kenyamanan maksimal. Biaya atau harga rata-rata mobil ini di pasaran saat ini bisa mencapai miliaran rupiah, mengingat kelangkaan dan nilai sejarahnya. Saat pertama kali dibeli, mobil ini punya harga sekitar 1,5 juta dolar per unit pada pertengahan tahun 1990-an, atau kalau saat ini sekitar 22,5 miliar rupiah lah. Nah, fitur keamanan Ferrari 456 GT Venice mencakup sistem pengereman canggih, kontrol stabilitas, dan distribusi bobot yang optimal untuk menjaga performa dan keamanan di jalan. Interior mobil ini dirancang dengan bahan-bahan premium, termasuk kulit berkualitas tinggi. Cerita menarik terkait mobil ini adalah bahwa pangeran Jeffrey, saudara Sultan Hasan Albulkiyah, sengaja memesan langsung di perusahaan pembuat kerangka mobil Ferrari, yaitu Pininfarina, untuk memproduksi kendaraan ini. Dari tujuh unit yang diproduksi, enam di antaranya dibeli oleh Sultan, sementara satu unit lainnya menjadi milik seorang kolektor di Inggris. Uh, sangat eksklusif ya! Dan salah satu mobil yang paling istimewa adalah Roll Royce Silver Sport Limo berlapis emas 24 karat yang khusus dibuat untuknya, dengan harga sekitar 204,4 miliar rupiah. Mobil ini memiliki atap terbuka dan platform untuk payung, dan digunakan sebagai kendaraan pernikahan. Salah seorang pengamat bahkan pernah menghitung, diperkirakan, Sultan Hasan Albulkiyah harus menghabiskan waktu sekitar 20 tahun untuk mengendarai semua mobilnya. Selama tahun 90-an bersama keluarganya, Sultan Hasan Albulkiyah memang menyumbang hampir setengah dari semua pembelian Roll Royce di seluruh dunia. Beberapa mobilnya juga dimodifikasi, dan diberikan kepada para diplomat. Koleksinya yang bernilai lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 73 triliun rupiah. Kendaraan-kendaraan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai simbol status dan prestis, mencerminkan gaya hidup mewah, dan pengaruh besar yang dimiliki Sultan Hasan Albulkiyah. Beralih ke koleksi pesawat jet pribadinya. Salah satunya adalah Boeing 747-430 yang dibeli dengan harga 7 triliun rupiah. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas mewah, termasuk kamar mandi, ruang tidur, ruang pertemuan, dan ruang makan yang semuanya berlapis emas dan kristal berkualitas tinggi. Bahkan, alat makan dan toiletnya juga berlapis emas, sehingga dijuluki istana terbang. Selain itu, Sultan juga memiliki Boeing 767-200 dan Airbus A340-200. Pesawat-pesawat ini juga dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kemewahan maksimal selama penerbangan, dengan interior yang dirancang khusus untuk mencerminkan status dan kekayaan Sultan. Selain itu, Sultan pernah menghadiahkan putrinya sebuah Airbus A340 untuk ulang tahunnya. Untuk transportasi udara yang lebih fleksibel, Sultan lebih senang menggunakan helikopter apalagi untuk urusan pepergian terkait pertahanan negara. Yang pasti, ia beberapa kali terlihat mencoba sendiri helikopter yang dipesan untuk Angkatan Udara Kerajaan Brunei. Salah satunya saat mencoba Sikorsky S-70i ini. Helikopter ini dilengkapi dengan teknologi canggih dan fitur keamanan tingkat tinggi, menjamin keselamatan dan kenyamanan dalam setiap penerbangan. Sikorsky S-70i Blackhawk adalah helikopter militer multi-role versi internasional yang dirakit oleh anak perusahaan Sikorsky PZL Mielek di Polandia. Helikopter ini memiliki kru yang terdiri dari 4 orang untuk pilot, kopilot, dan penembak atau kepala kru dan kapasitas untuk 11 kursi lipat bagi pasukan. Helikopter ini memiliki panjang 19,76 meter, lebar 4,37 meter di antara ujung sayap ekor, tinggi 5,33 meter, dan lebar kabin 2,13 meter. Berat lepas landas maksimal 10.659 kilogram dengan beban eksternal. Kapasitas bahan bakar mencapai 9.577 liter dan ditenagai oleh dua mesin turboshoff General Electric T700GE-701D, masing-masing dengan daya 1.450 kilowatt. Dalam hal performa, S-70i Black Hawk mampu mencapai kecepatan maksimum 361 km per jam, kecepatan jelajah 300 km per jam, dengan jangkauan 460 km, dan batas layanan hingga 6.100 meter. Helikopter ini juga mampu mendaki dengan kecepatan 11,4 meter per detik. Diperkirakan harganya mencapai sekitar 300-500 miliar rupiah per unit. Helikopter ini dilengkapi dengan fitur keamanan canggih, termasuk sistem navigasi modern, kokpit digital atau glass cockpit, dan lapisan antikarat khusus yang membuatnya ideal untuk e-klim tropis. Spesifikasi khusus dan fasilitas tambahan helikopter ini adalah opsi senjata dan sistem navigasi canggih yang serupa dengan U-860M yang dioperasikan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Helikopter ini juga memiliki daya tahan dan kemampuan manuver yang tinggi, menjadikannya salah satu helikopter militer paling handal dan serbaguna di dunia. Satu yang pasti, meski dikenal amat menjaga kerahasian perjalanannya, namun kemewahan Sultan Hasan al-Bulkiyah sudah terlanjur melegenda. Seperti yang tercermin saat ia berolahraga polo dengan pangeran Charles dari Inggris. Dalam salah satu kisah terkenal, Sultan pernah meminta sepatu polonya diantarkan dengan helikopter langsung ke lapangan istana. Terima kasih telah menonton!